Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya bakalan mengetes yaitu scanner HP ya ini produk dari HP 5590 ini unit nya dan ini bisa adapt juga ini adapt nya dan ini platbet nya ini buat darmono ya darmono yang di tokopedia disini saya bakalan tes platbet dan tes adapt ya tapi disini saya bakalan tes adapt terlebih dahulu pakai beberapa dokumen ya ini ada beberapa dokumen yang saya pakar ini buat mastiin unit nya kalau ini unit nya benar-benar normal sebelum kita kirim disini kita taruh sesuai dengan ini ya, capitan ini kita pasiin sama capitannya nah biar pas menarikannya dia gak ke kiri dan ke kanan ya itu fungsi dari capitannya pasiin sama ukurannya ya disini kita bakalan pakai aplikasi dia yaitu HP scanning 5590 yang ini langsung aja kita buka ya buat aplikasi dia nah ini tampilannya ya disini kita pilih dokumen to PDF file ya karena dia pakai satu lampu ya dia pakai OR jadi dia setting nya masih sama ya platbet maupun ODP jadi disini kita pilih change setting lalu advanced ya disini dan disini buat PPI nya ya bisa sampai 1200 ya kalau buat PPI nya dan bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita ya dan jangan lupa sarpen nya ini selalu dicentang ya buat sarpen nya lalu kita pilih ok buat output type nya saya pakai color ya agar bisa dia dokumen warna ya dan dokumen nya ini ada yang kusut ada yang kotor ya dan juga ada yang bagus juga ya sebagian dari beberapa dokumen ini dan disini buat tipenya saya pakai format PDF ya disini lalu kita pilih scan nah ini buat PPI nya ya ini buat namanya saya ganti pakai darmuno ya ganti pakai darmuno kayak gini darmuno ADF ya biar ada benangnya darmuno ADF dan saya bakalan save di dokumen my scan ini tempat settingan tempat lokasi save nya ya disini kita pilih ok nah kita bisa lihat ya disini buat menarikannya ya kita bisa lihat dari sini dia narik ya oke buat tarikannya aman ya dan ini buat prosesnya alhamdulillah aman ya kalau dilihat dari prosesnya aman ya nampak ada garis atau apa kalau dia ada garis dari prosesnya aja udah kelihatan ada garis ya tapi kalau ini prosesnya aman alhamdulillah aman kita bisa lihat buat penarikannya ini baru dokumen yang kedua kita tunggu ya ini lagi proses oke ini dokumen yang terakhir ya buat ADF kita bisa lihat prosesnya aman ya kita bisa lihat prosesnya aman ya dari prosesnya juga aman ya apalagi hasilnya aman oke nah kita bisa pilih finish ya finishing ini lagi proses save ya di dokumen my scan oke oke kita bisa lihat hasilnya di sini ya di dokumen my scan di sini nah ini hasilnya ya sesuai dengan nama yang tadi saya kasih dari mono ADF ya kita langsung aja buka buat hasilnya dan kita pakai zoom 100% aja ya normalnya ini ya bisa dilihat ya dia buat kelernya juga dapat dan ini dari dokumennya ya yang kotor kalau yang ini ini emang dokumennya yang kotor dan saya mau kasih tau kalau di sini dia ada garis dia biasanya garis dari atas ya dari atas sampai bawah ya sampai ujung bawah itu kalau ada garis ya tapi kalau dilihat dari sini Alhamdulillah aman ya batasnya tanpa ada garis kita lihat dokumen yang kedua dokumen yang kedua juga aman ya aman tanpa ada garis dan ini batas dokumennya ya yang ini batas kertasnya dia nggak salah paham ya ini batas dari kertasnya ini bisa kita lihat hasilnya ya hasilnya aman ya kalau ini emang dari dokumennya yang kotor ini seperti yang saya bilang ya dokumennya ada yang kusut ada yang kotor ya dan ada juga sebagian yang bagus ya tapi kebanyakan ini ada kotornya ya buat dokumennya dan ini buat hasilnya ya hasilnya ada 5 file artinya saya pakai 5 dokumen tadi ya ini buat hasil ADF aman ya ini buat hasil ADF aman ya selanjutnya di sini kita bakalan tes flatbed ya pakai salah satu dokumen dari yang tadi ya saya bakalan pakai dokumen yang ini ini ya dokumen yang tadi ya yang ada kotor sedikit dan memang di atasnya di sini dia kotor di atasnya dan di sini ya oke langsung aja kita taruh sesuai dengan tanda ya buat flatbed di sini ada tanda artinya kita potokin dokumennya di sini ya sesuai dengan tanda kayak gini kita tutup lalu kita buka aplikasinya lagi ya di sini kita keluarin dulu ini hasil ini nanti saya bakalan kasih ya nah kita pilih dokumen tiba-tiba file ya tetap dan buat ppi nya masih sama ya gak ada yang dirubah buat ppi nya masih sama dan survey nya juga jangan lupa dicentang kita pilih scan dan di sini buat dokumennya saya kasih nama darmuno aja ya saya kasih nama darmuno nah kayak gini ya ini buat flatbed ya langsung aja kita ok nah ini prosesnya ya dari prosesnya aja aman dan di sini bisa kelihatan ya buat kotornya ya buat dokumennya yang kotor dan di sini dokumennya agak lebih ya jadi nanti saya bakalan group buat pasin sama dokumennya biar pas sama dokumen dan dia bisa langsung auto break kita pilih yang ini nah kita group dulu ya biar pas sama dokumennya oke ya di sini kita bisa pilih finish ya nah buat hasilnya kita bisa lihat di sini ya ini darmuno ini buat hasilnya nah ini hasilnya ya hasilnya alhamdulillah aman normal ya tanpa ada garis kalau ada garis kalau ada garis dia dari atas sampai bawah ya kalau ada garis buat hasilnya hasil ADF sama flatbed aman dan scanner saya buat darmuno yang di tokopedia ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh